Jalan alternatif Antara jalur Secang sampai Magelang itu kadang-kadang macet Dari selatan maupun dari titik utara Maka ketika dari selatan, lebih baik kalau mau ke Temanggung Melewati jalur Jalan Raya Payaman ketika sudah sampai di daerah Desa Payaman Di Pertoron Kalibening ini namanya Terus kami melaju ke sisi arah sebelah barat Ini namanya Jalan Raya Payaman Wintusari Untuk perjalanan kurang lebih sampai nanti titik di Temanggung sekitar 20 km Tetapi kami hanya sampai pada titik di Kecamatan Wintusari Ada pun nanti setelah dari Kecamatan Wintusari Kemudian belok kanan nanti menuju ke Kecamatan berikutnya Tembaran nanti bisa nanti tembus di Alun-Alun Temanggung Oke teman-teman ini perjalanan kami masih di Desa Payaman Dengan kondisi kontur alam yang agak datar Karena ini sudah agak sedikit rendah untuk datarnya Sekitar 200 mdpl Di kanan kiri kita lihat adalah untuk persawan yang juga sudah mulai ada yang panen Jadi area Desa Payaman ini masuk di Kecamatan Secang Itu juga nanti kategorinya di bibir sungai Progo Jadi di perjalanan ini di kanan kiri adalah persawan yang masuk Desa Payaman Di depan kurang lebih 200 mdm itu terlihat Di sisi sebelah kiri adalah obyek wisata Kalibening Ya itu sebelah kiri ketika diturunan itu obyek wisata Kalibening Silahkan yang mau wisata di area ini Isinya adalah kolam renang dan permainan anak-anak Kemudian kita turun Agak pelan-pelan karena ini juga ketika dari sisi sebelah barat Tanyakannya agak lumayan tapi kita dari sisi sebelah timur Kemudian kita turun Ini nanti sudah masuk di Desa Kalijoso Jadi Desa Kalijoso adalah setelah dari Desa Payaman Perbatasan desanya kita sudah melalui Di kanan kiri adalah perumahan warga Untuk daerah sini sudah kategori pinggiran kota Sehingga untuk masyarakatnya sudah beraneka ragam pekerjaan Mulai dari bertani, berkebun dan juga pekerjaan yang lain Seperti buruh, pedagang, pengusaha, ASN, TNI, Polri dan kesehatan Juga ada di daerah sini karena mayoritas masyarakat Magelang juga kategori Banyak yang merantau di luar Kabupaten Magelang Apakah itu di provinsi lain atau di pulau lain di sekitar wilayah NKRI Inilah di Jalan Raya Payaman Windu Sari di kondisi tahun 2023 Jalan ini relatif sepi ketika pada saat lebaran Dan merupakan jalur alternatif ketika mau ke Temanggung Karena untuk lewat Temanggung melalui jalur utama yang dipertigaan secang Sampai nanti titik jalan transasional Kalau mengikuti jalan transasional itu biasanya kecenderungan adalah macet Kemacetan itu biasa terjadi di sekitar Bang Jok Payaman Kemudian nanti ke sisi utara itu di Bang Jok Payaman itu pasti kondisinya macet Bahkan alternatif yang terbaik adalah melalui jalan Payaman Windu Sari ini Kita lihat di kiri tanan itu pertanian yang ada yang sudah panen Namun juga ada yang masih hijau Kalau lurus di sebelah kiri jalan ini adalah sungai Progo Karena memang Kaliprogo sumber mata airnya salah satunya adalah dari daerah Temanggung Perjalanan kurang lebih untuk di video ini sekitar 7 km Yang nanti bertitik akhirnya adalah di kecamatan Windu Sari Ini masih di daerah desa Kalijoso Ini sebelah kanan adalah SMP Negeri Tiga Secang Yang juga berdekatan dengan Kaliprogo Untuk jalannya sudah hot make halus Karena ini merupakan jalur provinsi yang menghubungkan kecamatan Magelang Dan juga menghubungkan kabupaten yang lain Kalau kita mengurut sampai nanti Melalui jalan ini setelah sampai di Windu Sari ini Ini bisa nanti ditembuskan sampai ke kabupaten Temanggu Dengan pelan-pelan kita jalan Kita memasuki atau menyeberang Namanya jembatan Kaliprogo Yang letaknya ini masih di perbatasan antara desa Kalijoso Dan desa berikutnya setelah jembatan adalah desa Banjarsari Ya jadi ini desa setelah jembatan Itu namanya masuk ke desa yang lain Untuk tingkat keamanan pada siang sore matul malam hari Kejendurungan aman lebih aman Artinya masyarakatnya juga bagus Artinya tidak ada istilahnya Begal dan sebagainya Ini kejendurungan aman untuk dilewat jalur ini Dengan kontur alam pegunungan Karena sudah mulai naik Di sisi sebelah timur mengarah ke barat Di lering gunung sumbing Inilah jalan raya payaman Windu Sari Yang bisa menjadi alternatif Teman-teman yang mungkin ingin mudik Dari sisi sebelah timur Di jalan transasional Magelang Yang ke arah Semarang Menuju ke sisi barat Mau ke kabupaten Temanggu Mungkin ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang Barangkali sekalian touring Melihat desa-desa di kabupaten Magelang Sehingga menambah informasi yang positif Tentang alam masyarakat Desa dan juga jalan-jalan Yang ada di kabupaten Magelang Dari channel Jawa saja Ucapkan terima kasih Ini sudah masuk di desa Banjar Sari Kalau Banjar Sari itu masuk Di kecamatan Windu Sari Ini merupakan desa pertama Yang berbatasan dengan kecamatan Secang Kita lihat untuk kondisi di kanan-kiri Itu merupakan pusat kota dari desa Banjar Sari Terus nanti menuju ke sisi sebelah barat Naik Karena ini memang Kita memasuki punggung bukit Pegunungan Gunung Sumping Demikianlah teman-teman Yang bisa kami berikan liputan sederhana Jalan alternatif dari Magelang ke Temanggung Melalui jalan Raya Payaman Windu Sari Semoga bermanfaat Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Matur Rebun Rebun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton